Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya balik lagi bersama saya Nalda di review produk NASA nah di video kali ini saya akan mengeview dari salah satu yang populer juga nih dari PT Nasa ya yaitu adalah kayak misalnya pupuknya ini pupuk-pupuk organik nah yang hari ini saya review yaitu adalah natural glio Nah buat temen-temen nih ini ya natural glio bentuknya seperti ini ya Nah ini merupakan salah satu produk peptisida organik dari NASA yang dapat digunakan untuk menghancurkan inokulum atau sumber infeksi penyakit bagi tanaman serta dia juga bisa untuk mencegah penyebaran sumber penyakit tanaman dengan cara kolonisasi tanah nah teman-teman juga peptisida organik ini juga dia tuh mampu untuk melindungi akar-akar tanaman serta dia aman bagi lingkungan manusia maupun hewan karena kenapa karena dia ini termasuk dalam peptisida organik nah buat temen-temen yang tahu belum tahu tentang peptisida organik jadi peptisida organik itu merupakan peptisida yang dibuat dari bahan-bahan alami jadi aman ya dia untuk lingkungan kemudian juga buat manusia ataupun hewan-hewan yang lainnya ya Nah karena juga dia itu kan ada biasanya sekarang juga kan itu orang menggunakan peptisida untuk menyemprotan apapun ada yang secara kimia ya Nah kalau dari NASA produk kita itu dia tuh banyak juga tuh dari yang organik ya jadi aman buat digunakan nah kemudiannya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman pastinya semuanya tahu dong ya kalau misalnya itu tanah media tanamnya merupakan tanah apalagi tanah itu biasanya merupakan salah satu unsur penting nih dalam proses kayak misalnya kita lagi proses menanam ataupun juga bercocok tanam ya Nah jadi tanah itu salah satu hal pentingnya gitu yang untuk menentukan kualitas dari tumbuhan kita itu nanti ya misalnya tuh kalau misalnya dari tanahnya aja udah udah nggak bagus atau udah terserang ada penyakit atau apa ya pastinya nanti tumbuhan yang kita tanam itu akan bermasalah dong ya Nah glio ini natural glio dari NASA ini dia itu memiliki sifat hiperparasit terhadap patogen penyakit penyebab tanaman nah jadi natural glio ini jadi dia mengeluarkan sat antibiotik gitu ya sat antibiotik berupa gliovirin dan viridinnya jadi dia mengeluarkan sat antibiotik yang dapat dapat mencegah patogen patogen tanaman tadi tuh ya Nah kemudian jadi juga akan berkembang terus-menerus atau bersifat kolonisasi tadi pada tanah sehingga dia bisa melindungi dari penyakit Nah biasanya dari ini penaturan video ini memang biasanya khusus untuk pencegahannya dia untuk pencegahan kemudian dia ini juga bisa untuk khusus untuk memang mengendalikan penyakit-penyakit yang berada di tanah malah kadar itu tadi saya sebutkan gitu teman-teman kalau misalnya itu tadi yang saya bilang tadi yang pertama media tanam dari tubuhan itu memang penting banget ya seperti tanah itu yang memang sudah harus kita proses dari awal itu supaya dia itu tanahnya itu bagus gempurna dan juga terlihat dari penyakit ya agar tanaman nanti kita tuh selalu bagus salah satunya bisa kita gunain natural glio ini nah kemudian nih biasanya untuk natural glio ini soal penyakit-penyakit yang biasanya dia seapa sih khusus penyakit-penyakit sasaran utamanya dia tuh pertama ada rebah-rebas semai nah dia itu kemudian juga ada penyakit layu nah pastinya teman-teman enggak asinya untuk misalnya penyakit layu pada tanaman nah ini cocok juga ya untuk natura gunain natural glio ini nah kemudian juga bisa penyakit antraknosa kemudian atau akar dada nah itu tadi biasanya sasaran-sasaran utama dari natural glio yang bisa digunakannya nah kemudian dia untuk natural glio ini dia juga bisa kalau misalnya seperti tanamannya kayak bawang merah kemudian juga bisa keperti bawang daun cabai tomat terong nah pokoknya tumbuhan-tumbuhan seperti itu ya dia bisa semua lebih aman digunakannya untuk tanaman untuk subur tanaman dan untuk menghindari dari penyakit tadi nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih ini cara untuk penggunaannya penggunaan dari natural glio ini ya gimana sih cara untuk penggunaannya ya pastinya apakah dia disemprotkan ataupun ditaburkan atau gimana teman-teman pastinya kepo dong ya cara penggunaan dari natural glio ini nah kalau misalnya nih ya teman-teman Oh mau penggunaannya secara langsung penggunaan jadi dia pada tanaman tuh misalnya tanaman koltifutura itu nah ataupun pangan jadi diberi dia 1-2 gram yang 1-2 gram tiap tanaman tanaman pada lubang yang akan ditanami jadi dia tuh langsung diberi ke dalam lubang yang akan ditanami nah kemudian juga kok misalnya teman-teman pengen campur nih ya nah jadi campur kayak misalnya pada produk pupuk kandang gitu ya teman-teman dicampur nah jadi teman-teman tuh bisa pakai satu bungkus glio ini kemudian dicampur sama tadi tuh pupuk kandang ataupun juga kompos nah kemudian bisa didiamkan selama kurang lebih satu minggu nah kalau sudah tuh didiamkan baru bisa disebarkan dia setara merata pada media pembilikan atau sebelum ditanam tadi itu ya nah kemudian juga ke kami sarankan jangan dicampur dia dengan pupuk kimia atau peptisida kimia jadi tidak disarankan untuk natural glio ini dicampurkan dengan pupuk peptisida kimia kalau misalnya teman-teman ya pengen coba-coba kan jangan dicampurkan dengan peptisida lain terutama peptisida kimia nah juga disarankan untuk disimpan di suhu sejuk ya sebaik atau suhunya tuh 250-300 celsius serta terlindung dari sinar matahari nah ya kalau teman-teman pengen tanya dapatkan langsung glio ini ya natural glio dari NASA ini nah teman-teman bisa kita dapatkan langsung di stokis resmi dari NASA ya salah satunya di kita yaitu kt-1378 nah teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lagi lebih lanjut seputar produk natural glio ini atau misalnya produk pupuk NASA yang lainnya ya jadi selain yang glio natural glio kita juga punya berbagai macam pupuk pupuk natural natural atau pupuk organik yang lainnya ya yang memang bagus banget untuk tumbuhan jadi PT NASA juga terkenal banget dengan produk-produk pupuknya ini ada banyak juga yang pakai dan juga udah banyak banget juga ya yang cocok sama pupuknya nah jadi buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya dulu lebih lanjut seputar produk natural glio ataupun produk pupuk natural yang lainnya atau pupuk organik yang lainnya teman-teman bisa langsung komen aja di video kita kali ini atau teman-teman langsung hubungi kita di nomor WA nanti nomor WA ini kita sematkan di video teman-teman bisa langsung aja ya chat kita di nomor WA atau komen di video kita juga boleh nah untuk tanya-tanya seputar produk-produk NASA yang lain jadi selain produk kecantikan kesehatan kita juga ready untuk produk pertanian ini ya pertanian peternakan juga ada ya oke sekian dulu dari saya untuk video kita hari ini jangan lupa untuk saksikan lagi video review kita selanjutnya di video lainnya ya dan sampai jumpa bye bye